Gelang Kemalajilid 29 Ah, itu berbahaya sekali Akiye tidak setuju, Liko Engkau bisa celaka kalau berada di antara komplotan itu Di sana terdapat banyak orang liayal Chinlan berseru dengan khawatir Aku dapat menjaga diri, Lan Moi Akan tetapi kalau engkau ketahuan Bagaimana mungkin engkau daps lolos dari sana? Tidak, harus dicari jalun lain Suruh saya lain anggota penyelidik yang menyelundup ke sana Jangan engkau Kalau terjadi malapetaka menimpamu Bagaimana melihat sikap gadis itu Yang tiba-tiba wajahnya berubah pucat penuh kekhawatiran Jantung dalam dada Tianli berdebar keras Tak salahkah penglihatannya? Gadis itu khawatir kalau-kalau dia celaka Tianli teringat, pikirnya Justeru inilah saat terbaik baginya untuk berterus terang Seperti sikap yang diperlihatkannya kepada Li Chin Dia tidak boleh membiarkan hatinya selalu dalam keraguan Lan Moi, kenapa engkau mengkhawatirkan diriku? Kenapa engkau begitu memperhatikan diriku? Ditanya demikian Tiba-tiba Chinlan menundukkan mukanya dan suaranya terdengar lirih Aku, aku tidak ingin melihat engkau celaka Li Ko, aku tidak ingin kehilangan engkau Mendengar ini, Tianli merasa betapa seluruh tubuhnya gemetar Dia duduk mendekat dan memegang kedua tangan gadis itu Lan Moi, mungkinkah ini? Mungkinkah engkau juga mencintaku seperti aku mencintan riu kepada T.T.U Semakin menunduk akan tetapi Chinlan tidak menarik kedua tangannya yang digenggam Tianli Entahlah, Li Ko, aku tidak tahu Hanya semenjak pertemuan kita pertama kali itu Aku, aku tidak dapat melupakanmu apalagi setelah disusul pertemuan berikutnya Lan Moi, engkau juga tidak pernah meninggalkan hatiku sejak pertemuan kita yang pertama Hanya, aku neragu Mungkinkah aku seorang pemuda yatim piatu yang miskin dapat? S.S.S.T.T. Chinlan mengangkat dengan kanan dan menutupi mulut pemuda itu Jangan teruskan kata-kata seperti itu Mereka saling pandang dan dapat saling menangkap sinarkasi dalam batim masing-masing Akan tetapi, Lan Moi, engkau putri pangeran sedangkan aku, sudahlah, Li Ko Kau anggap aku ini orang macam apa? Aku tidak memandang harta atau kedudukan, melainkan pribadinya dan aku amat kagum dan menghormati pribadimu Tianli Kenibali menggenggam kedua tangan yang mungil itu Lan Moi, engkau sungguh membuat aku merasa berbahagia sekali Li Engkau juga membuat aku berbahagia, Li Ko Akan tetapi mereka cepat saling menlepaskan tangan mereka ketika mendengar suara orang menghampiri tempat itu Ketika mereka bangkit dan memandang, ternyata yang datang adalah Pangeran Tenggisu sendiri Tentu saja Tianli merasa rikuh dan tidak enak sendiri akan tetapi Pangeran itu tidak kelihatan marah, hanya menegur heran Eh, Seng Chiang Kun, engkau nasih berada di sini ayah, engkau menyebut dia Chiang Kun Kata Chinlan dengan heran sekali Tentu saja Bahkan Seri Baginda Kaisar sendiri yang mengangkatnya menjadi ipanglima muda keamanan Istana Chinlan memandang Tianli dan menegur Li Ko, kenapa tidak kau ceritakan hal ini kepada ku ah Lan Moi, AKN baru saja diangkat dan hal itu bahkan masih dirahasiakan agar tugasku sebagai penyelidiki dapat berhasil dengan baik Ayah, kenapa harus Li Ko yang menyelundup ke sana? Hal itu berbahaya sekali Kenapa tidak menyuruh saja penyelidik yang lain kata Chinlan kepada ayahnya? Hal itu adalah atas kehendak Seng Chiang Kun sendiri, Chinlan, kata ayahnya Benar, adik Chinlan Memang seyogianya aku yang melakukannya sendiri agar berhasil Jangan khawatir, aku mempunyai keruk yang baik Kau tentu tahu Li Oktelemo yang pernah kau tantang itu, bukan? Nah, ketika aku masih kecil dia itu pernah menjadi guruku Mi lalui dia, aku dapat dengan mudah masuk ke sana menjadi pembantu dan dapat mengetahui semua rahasia mereka Akan tetapi kalau ketahuan, bisa berbahaya sekali, Li Ko Kalau saja aku dapat menyertaimu, tentu dapat membantu kalau engkau terancam bahaya Ah, tentu saja tidak mungkin, Lan Moi Engkau sudah dikenal mereka Aku dapat menjaga diri dan mari kita membagi tugas, Lan Moi Nanti kalau saatnya sudah terba, yaitu kalau tiba saatnya pasukan menyerbu ke sana Engkau boleh membantu untuk memperkuat penyerbuan mengingat di sana banyak orang kengau yang menjadi kaki tangan pangeran tua Kita bekerja sama, engkau dari luar dan aku dari dalam Akan tetapi sebelum saatnya tiba, harap engkau jangan sekali-kali berkunjung ke sarang harimau yang berbahaya itu Seng Chiang Kun berkata benar, Chin Lan Kita menunggu saja tanda darinya dan aku yakin dia akan dapat menjaga dirinya baik-baik Kalau dia sudah diangkat menjadi panglima oleh Seri Bagunda Kaisar Hal itu menunjukkan bahwa dia tentu memiliki kemampuan untuk itu Tian Li lalu memberi hormat dan berkata Nah, aku berangkat sekarang Harap jangan lupa menyuruh Laut Wako menanti saya di tempat pertemuan kami yang biasa, Tai Jin Dengan demikian, akan lebih mudah saya mengirim berita dan tidak menimbulkan kecurigaan Baik, Chiang Kun Semua telah kuatur dengan baik Selamat bekerja, kata pangeran Tenggisu Liko, berhati-hati lah dan jagalah dirimu baik-baik, kata Chin Lan dengan suara adak Gemetar karena hatinya gelisah memikirkan keselamatan pria yang dicintanya itu Jangan khawatir, Lan Moi, kata Tian Li Dan setelah memberi hormat sekali lagi, dia pun meninggalkan tempat itu, diikuti pandang matu Chin Lan Sejak tadi pangeran Tenggisu mengamati puterinya yang memandang ke arah perginya Tian Li dan kini seperti tenggelam dalam lamunan Kemudian dia duduk di dekat puterinya dan memangguk Chin Lan Tanda seru gadis itu seperti baru diseret turun ke dunia nyata dan dipandangnya wajah ayahnya dengan kaget Ya, ayah, katanya Pangeran itu tersenyum dan memegang pundak puterinya Kini aku mengerti mengapa engkau dapat akrab dengan pemuda itu Ternyata dia seorang pemuda yang gagah berani dan tentu memiliki ilmu kepandayan tinggi Kalau tidak begitu, tidak mungkin Sri Baginda Kaisar memberinya anugerah pangkat yang penting dan memberi tugas untuk membantu aku membongkar rahasia komplotan pemberontakan Dia memang memiliki ilmu yang tinggi, ayah Aku sendiri sudah tiga kali melihat kehebatannya Pertama kali ketika aku terkena gigitan ular berbisa dan keracunan Dia menolongku dan mengajarkan aku untuk mengendalikan hawasin Kang yang kacau di tubuhku Kemudian kedua kalinya ketika aku berhadapan dengan orang-orang Kang Ou di rumah pangeran tua dan dalam bahaya Dia menolongku dan dapat dengan cepatnya membawa aku lari dari tempat berbahaya itu Dan ketiga, ketika malam-malam itu dia menolong ayah dari ancaman orang jahat yang hendak membunuh Afahem Agaknya engkau kagum sekali kepadanya Anakku, wajah Chinlan berubah kemerahan akan tetapi dengan suara tegasia berkata Aku memang kagum sekali kepadanya, ayah Dan agaknya engkau tertarik kepadanya, jawaban Chinlan mengandung tantangan Seolah ia menantang ayahnya jika ayahnya menentang Aku memang tertarik sekali kepadanya pangeran tenggi sumih bukala napas panjang Bagaimanapun, setelah mendapat kenyataan bahwa Tian Li telah diangkat menjadi seorang panglima muda keamanan istana Tentu saja hatinya tidaklah begitu benar membiarkan anaknya bergaul dengan pemuda itu Tidak seperti ketika mendengar bahwa pemuda itu hanya seorang pelayan rumah makan Penujakanmu atas pinangan putra pangeran Bian Kun dulu itu memang benar, Chinlan Untung aku pun belum menerimanya Sekarang, melihat gelagatnya bahwa Bian Hock amat dekat hubungannya dengan Teng Boan Aku khawatir pangeran Bian Kun terlibat pula dalam komplotan itu Ayah, aku menolaknya karena sejak dahulu aku tahu bahwa Bian Hock bukanlah orang baik Dan aku menilai orang yang akan menjadi jodohku bukan dan harta maupun pangkat ya Melainkan dari pribadinya, dan menurut penilaianimu Kepribadian Tian Li itu baik dia seorang yang gagah perkasa Berbudiluhur dan memiliki harga diri yang tinggi Juga rendah hati, ayah, dan dia cinta padamu Demikianlah, ayah, keanya malu-malu Bagus, mudah-mudahan saja pilihan hatimu itu tidak keliru Aku tidak akan menghalangimu, Chinlan Terima kasih, ayah, jawab gadis itu dengan gembira bukan main Dan di dalam hatinya ia berterima kasih telah mendapatkan seorang ayah tiri yang ia ibatau amat menyayangnya Ketika Tian Li berkunjung ke istana pangeran tua Dia dihadang di pintu gerbang oleh pasukan penjaga yang bersikap galak Kau siapa, orang nuda, dan ada keperluan apakah datang ke tempat ini Bentak kepala penjaga dengan bengis Maafkan saya, jawab Tian Li sambil memberi hormat Nama saya Song Tian Li Saya adalah murid dari Liok Telomo Mendengar bahwa suhu berada di sini Maka saya menyusul dan saya ingin berterpuh dengan suhu Liok Telomo Mendengar pengakuan pemuda itu Kepala jaga menjadi berkurang kedalakannya Hem, kau tunggu di sini sebentar Kami akan melapor ke dalam Tak lama kemudian muncullah Liok Telomo dan Tian Li masih mengenalnya dengan baik Walaupun kini usia datuk sesat itu sudah semakin tua Kakek itu memandang Tian Li dari kaki sampai kepala Kemudian berseru, Tian Li Engkau bocah bernama Tlan Li dulu itu Tian Li lalu menjatuhkan diri berlutut suhu Apakah suhu sudah lupa kepada Teo Chu? Teo Chu sendiri tidak pernah dapat melupakan budi kebaikan suhu Maka mendengar bahwa suhu berada di tempat ini Teo Chu lalu datang mencari suhu Tian Li, apakah selama ini engkau sudah mempelajari banyak ilmu silat berkat Belembingan suhu yang pertama kali Teo Chu sudah mempelajari banyak macam ilmu silat Kau pelajari dari jengci yang kwe dari dia dan dari lain-lain guru pula Suhu, hem, lalu sekarang engkau mehcail Aku ada keperluan apakah? Suhu terus terang saja aku sedang berada dalam kesulitan Aku tidak mempunyai pekerjaan tetap yang menyajikan masa depan yang baik Ketika aku mendengar berita di dunia Kang Ho bahwa suhu berada di sini dan bekerja di sini Aku bergegas mencari suhu dengan makusut minta pertolongan suhu agar aku diperbolehkan bekerja di sini pula Suhu, Teo Chu akan bekerja sebaik mungkin Liok Telomo memandang pemuda itu penuh perhatian dan mengangguk-angguk Akan tetapi tidak mudah untuk bekerja di sini, Tian Li Engkau harus memiliki kepandayan tinggi dan keberanian besar untuk dapat bekerja membantu pangeran tua Jangan khawatir, Suhu Teo Chu sudah mempeiajari banyak macam ilmu silat yang tinggi Dan dalam hal keberanian, Teo Chu disuruh melakukan apapun akanku laksanakan dengan sebaiknya Kalau perlu Teo Chu dapat diuji hem, hem Kalau begitu mari ikut denganku, katanya dan dia mengajak Tian Li pergi ke sebuah ruangan yang cukup luas di bangunan samping Ruangan itu adalah sebuah lian butia, ruangan berlatih silat Aku ingin menguji melebih dahulu sebelum menghadapkanmu kepada pangeran Baik, Suhu Silakan kata Tian Li dengan sikap tenang Liok Telomo lalu bergerak memukul dengan kedua tangannya bergantian dan Tian Li maklum bahwa bekas burunya ini memiliki sinkeng panas dingin yang dilatunya dengan api dan es Maka dia pun lalu mengimbangi, menangkis dengan mengerahkan kedua tenaga yang berlawanan itu Duk Duk ketika dua pasang lengan itu bertemu, Liok Telomo terkejut sekali karena dia merasakan betapa bekas murid ini memiliki tenaga yang mampu mengimbanginya Dia menjadi tidak ragu-ragu lagi dan segera menyerang dengan tenaga sepenuhnya Akan tetapi, kakek itu sudah berusia sekitar 80 tahun, tenaganya sudah banyak berkurang Seandainya tenaganya masih sepenuh dahulu saja dia tidak akan mampu menandingi Tian Li Apalagi dalam keadaannya yang sudah lemah seperti sekarang Tian Li dapat mengimbangi dan menghadapi semua serangannya dengan baik, mengelak dan kadang menangkis Setiap kali dia menangkis kakek itu terhuyung ke belakang Melihat betapa muridnya tidak pernah membalas namun dia sama sekali tidak mampu menyentuh tubuh muridnya Liok Telomo Rian jadat kagum dan juga heran sekali Muridnya telah menjadi seorang yang demikian lihainya Mari kita mencoba dengan senjata katanya dan Liok Telomo sudah melolos sabuk rantainya yang merupakan seninjatanya yang ampuh Teocu tidak berani mengangkat senjata terhadap suhu Biar Teocu melayani rantai suhu dengan tangan kosong saja kata Tian Li Tentu saja kakek itu menjadi semakin terkejut Muridnya itu berani melawannya yang bersenjata sabuk rantai dengan tangan kosong Padahal dengan senjata pun masih jarang ada orang yang akan mampu metawan sabuk rantainya Hatinya merasa penasaran dan dia segera menyerang dengan dasyat Akan tetap dengan kelincahan kakinya, Tian Li dapat mengelak dari semua serangan yang datang secara bertubi-tubi Bahkan kadang Tian Li berani menangkis sambaran rantai itu dengan tangannya Hal ini tentu saja membuat Liok Telomo terkejut dan terheran-heran Akan tetapi rasa penasaran membuat dia menyerang terus sampai pertandingan itu berlari sung 50 jurus lebih dan keringatnya mulai membasai badannya Pada saat rantai itu menyambar lagi dari kanan, Tian Li memutar tangan kanannya dan menangkap rantai itu sehingga tidak mampu bergerak lagi Betapapun Liok Telomo berusaha melepaskan rantainya, namun dia tidak sanggup dan pada saat itu Tian Li berkata Maaf, Suhu Sudah cukup, harap Suhu tidak menyerang lagi, dan dia melepaskan rantainya Bagaimana pendapat Suhu, apakah Teocu sudah memperoleh kemajuan dalam ilmu silat dan pantas untuk mengabdi di sini Liok Telomo menyimpan rantainya dan menghela napas panjang Hebat, engkau telah maju dengan pesat sekali, Tian Li Pangeran tentu akan girang kalau engkau dapat membantu Mari, mari kuajak engkau menghadap Pangeran, akan tetapi pada saat itu terdengar suara orang, haha, sungguh hebat pemuda ini Dan sejak tadi yang Bu Dia Pangeran telah melihatnya, Lomo tentu saja Tian Li sudah sejak tadi mengetahui kehadiran mereka di luar Lian Butia Akan tetapi dia pura-pura terkejut dan bersama Liok Telomo memutar tubuh Melihat bahwa yang dateng adalah Pangeran tua bersama Pak Tian Ong Dorhe dan beberapa orang tokoh Kango, Liok Telomo segera memberi hormat Kebetulan sekali paduka datang, karena hamba memang bermaksud mengajak murid hamba ini menghadap paduka, kata Liok Telomo membanggakan muridnya Dia merasa bahwa dia sendiri tidak mampu menandingi Tian Li, maka dia merasa bangga mengaku pemuda itu sebagai muridnya Pangeran tua memandang Tian Li penuh perhatian Tadi Pak Tian Ong sudah berkata kepadanya ketika mereka menonton pertandingan itu bahwa pemuda itu lihai sekali, bahkan lebih lihai dibandingkan Liok Telomo Liok Telomo siapakah pemuda ini tanya Pangeran dan dia lalu duduk di atas kursi dalam Lian Butia itu Liok Telomo berdiri dengan sikap hormat dan memperkenalkan Yang mulia, pemuda ini bernama Song Telan Li dan dahulu dia adalah murid hamba Kemudian dia merantau untuk memperdalam ilmunya dan sekarang dia mencari hamba di sini dengan membawa ilmu kepandayan yang tinggi sekali Dia mohon untuk mengabdikan dirinya kepada paduka dan hamba percaya dia akan menjadi pembantu yang baik dan dapat diandalkan Beberapa lama Pangeran tua menatap wajah Tian Li penuh selidiki Pemuda itu bersikap tenang walaupun jantungnya berdebar tegang Pangeran tua yang sudah berusia 65 tahun lebih itu memiliki mati seperti mati elang, begitu tajam penuh selidik Dia harus berhati-hati sekali berhadapan dengan seorang dengan mati seperti itu Seng Tian Li, katanya dengan suara parau dan berwibawa Benarkah engkau ingin mengabdi kepadaku benar sekali, yang mulia, kata Tian Li Hening sejenak dan mati elang itu tetap menatap wajah Tian Li penuh selidik dan tiba-tiba Pangeran tua bertanya dengan suara membentak Kenapa engkau hendak mengabdi kepadaku, Tian Li Tian Li memang sudah waspada dan siap sedia maka dia tidak menjadi terkejut atau gugup Dengan tenang saja dia memandang wajah Pangeran itu dan menjawab Karena suhu Liok Telomo bekerja di sini, maka hamba ingin pula bekerja di sini, yang mulia Engkau sudah tahu apa yang harus kau kerjakan di sini belum, yang mulia Suhu belum sempat menceritakan kepada hamba Akan tetapi apapun perintah yang mulia kepada hamba, akan hamba laksanakan sebaiknya, benarkah? Andai kata kami mengutusmu pergi membunuh seorang musuh kami Sanggupkah engkau melakukannya tentu saja Tian Li tidak terkejut mendengar akan tetapi dia bersikap seolah tertegun juga Hal yang sudah sepatutnya kalau orang disuruh melakukan pekerjaan membunuh Kalau memang paduka menghendaki kematian seorang musuh Tentu saja hamba sanggup mengerjakannya jawabnya lantang dan pasti Paduka harap jangan ragu-ragu mengutus murid hamba ini, Pangeran Dia seorang murid yang baik dan patuh Serta telah memiliki ilmu kepandayan yang boleh diaridalkan kata Lok Telomo Bangga Kalau begitu, berani engkau bersumpah setia kepada kami Tian Li tanya pula Seng Pangeran yang mulai percaya karena disitu terdapat Lok Telomo yang seolah menjadi penanggung jawab atas kesetiaan dan kemampuan pemuda Tentu saja Hao dan Ibrani fa'er sumpah, kata Tian Li Pangeran tua tersenyum Tidak usah bersumpah, karena kami tidak pena mercaya kepada sumpah Malam ini kami memberi tugas pertama kepadamu Untuk menguji sampai di mana kernampuanmu Hamba siap melaksanakan Yang mulia Pak Tian Ong Dor Hai lalu mernotong Yang mulia, bagaimana kalau dia ditugaskan untuk menyelesaikan pembunuhan atas bin Pangeran Tenggisu yang tempoh hari gagal dilakukan Dan diam Tian Li terkejut bukan main, akan tetapi dia bersikap tenang saja Seng Pangeran itu mengangguk-angguk Dialah penghalang satu-satunya yang harus lebih dulu lenyap Kok Su, penasihat negara, persiapkan pertemuan dengan semua pembantu Kita mengadakan rapat darurat untuk mengatur persiapan sehubungan dengan rencana penyerangan terhadap Pangeran Tenggisu Baiklah, yang mulia Pangeran itu lalu meninggalkan Lian Butia Dan Pak Tian Ong Dor Hai berkata kepada Liok Te Lomo Suaranya memerintah Lomo, kau urus muridumu ini dan bawa hadir dalam rapat ya NG Akan diadakan di ruangan rapat Baik, Kok Su, jawab Liok Te Lomo dengan sikap hormat Maka semakin yakirlah hati Tian Li bahwa Pak Tian Ong yang sudah mendapat kedudukan sebagai Kok Su ini memang diam-diam bersekongkol dengan Pangeran Tua Kepleka akhirnya Tian Li diajak masuk ke dalam ruangan belakang di mana diadakan rapat Hatinya berdebar tegang Tak disangkanya akan demikian mudahnya dia berhasil melakukan penyelidikan Memang sudah diperhitungkannya bahwa bekas gurunya itu yang akan mentitik jadi jalan baginya untuk menyelundup ke dalam isana Pangeran Tua Akan tetapi tidak disangkanya dalam waktu sehari saja dia sudah diajak dalam suatu rapat rahasia Dan di dalam rapat yang diadakan pada malam hari itu, hadir pula semua anggota komplotan itu Selain Kok Su Pak Tian Ong Dor Hai, terdapat pula beberapa orang Pangeran yang berpihak kepada Pangeran Tua Termasuk Pangeran Bian Kun yang diwakili putranya, Bian Ho Dan ada pula dua orang Panglima besar yang agaknya sudah dapat dibujuk untuk mempersiapkan pemerontakan Di samping Ok Te Lomo terdapat pula belasan orang tokoh Keng Ong yang berilmu tinggi Setelah rapat dibuka oleh Pangeran Teng Gilok, Pangeran ini segera memperkenalkan Tian Li kepada semua orang Ketahuilah bahwa kami telah mendapatkan seorang pembantu baru, yaitu murid Liu Te Lomo yang memiliki kemampuan tinggi Sehingga dia sanggup untuk melakukan pembunuhan atas diri Pangeran Teng Gilok, mendengar ini semua orang memandang kepada Tian Li Dan pemuda itu merasa jantungnya berdebar tegang Bagaimana kalau ada yang mengenalnya, terutama sekali orang yang pernah menyerbu rumah Pangeran Teng Gilok Yang pernah dilawannya dalam membantu Pangeran itu dahulu Andai kata tiga orang itu berada di situ dan mengenalnya, dia akan menyangkal keras Akan tetapi untung baginya bahwa setelah gagal melakukan pembunuhan atas diri Pangeran Teng Gilok Tiga orang Keng Ong itu lalu dipecat belah Pangeran Tua Besok malam Tian Li akan melakukan pembunuhan itu Matinya Pangeran Teng Gilok merupakan awal gerakan kota Begitu usaha Tian Li berhasil, pada keesokan malamnya lagi, kita harus mulai bergerak Kau, Liok Telemong, bersama dua orang pembantu membunuh Pangeran Kiantek Dan kau, Hek Tung Kai Ong, engkau bersama anak buahmu harus berhasil membunuh Pangeran Kiantung Pangeran Tua lalu membagi-bagi tugas untuk membunuhi pangefan pangeran dan pejabat yang menentangnya Semua orang dibagi dalam tujuh kelompok untuk melakukan tujuh pembunuhan Sehari setelah Tian Li berhasil membunuh Pangeran Teng Gilok Tentu saja semua ini dicatat di dalam rohati oleh Tian Li Kalau semua itu berhasil, biarah Kaisar aku sendiri yang akan menanganinya Kata Pak Tian Ong Dor Hai Denian Suaranya yang besar dan berat Kau Kaisar sudah tewas Maka selanjutnya ia adalah menjadi wawenang paduka untuk bertindak Pangeran, kalau semua itu berhasil, aku akan bergerak Didukung oleh pasukan Ban Chiang Kun dan Tung Chiang Kun menguasai istana Kata Pangeran Tua dan dua orang panglima itu mengangguk setuju Mereka ramai membicarakan rencana siasat gerakan besar itu Dan akhirnya Pangeran Tua berkata kepada Tian Li Tian Li, semua rencana ini akan berhasil hanya kalau usahamu berhasil Karena itu, engkau harus bekerja dengan baik Dan besok malam harus berhasil membunuh Pangeran Tenggisu Akan hamba laksanakan dan hamba tanggung pasti berhasil baik Kata Tian Li dengan nada sombong Kalau aku menjadi engkau, aku tidak akan seyakin itu Tian Li, kata Pak Tian Ong Ketahuilah bahwa pernah kami mengusahakan pembunuhan atas diri Pangeran itu Akan Fetapi gagal D.L.A. memiliki seorang puteri yang lihai sekali Dan semenjak usaha pembunuhan yang gagal itu Pangeran Tenggisu menyuruh pasukan melakukan penjagaan di rumahnya secara ketat sekali Akan tetapi aku percaya bahwa muridku Tian Li akan berhasil melakukan satu tugas itu Kata Liok Telomo sambil mengangguk-anggukan kepala dengan bangga Tian Li, kalau engkau membutuhkan bantuan dalam tugasmu itu Katakanlah dan kami akan menyerahkan bayi Tuhan secukupnya, kata Pangeran Tua Tidak perlu, Yang Mulia Banyak orang bahkan akan menyulitkan bahkan mungkin menggagalkan usaha itu Hamba akan bertindak seorang diri saja, kata Tian Li penuh kepercayaan kepada diri sendiri Bagus! Aku pun akan bersikap seperti Tian Li kalau menerima tugas seperti itu Pembantu hanya akan membuatku tidak leluasa bergerak Tiar Li engkau seorang pemuda yang gagah berani Biarlah aku memberimu selamat dengan beberapa cawan arak Setelah berkata demikian, Pak Tian Ong memegang secawan arak dengan tangan kirinya Lalu mengambil guci arak dengan tangan kanan Dituangkan arak dari guci itu ke dalam cawan arak sampai penuh sekali Hampir meluber, akan tetapi tidak sampai tumpah dan arak di cawan itu Seperti berubah menjadi benda keras atau seperti telah berubah menjadi es yang membeku Dia menjulurkan tangannya dan menyerahkan cawan itu kepada Tian Li sebagai ucapan selamat Ditonton oleh semua orang dengan pandang macu kagum karena mereka maklum bahwa koksu ini mendemonstrasikan Sien Kangnya yang membuat arak menjadi beku Akan tetapi Tian Li menerima cawan arak itu dengan tenang saja dan ketika cawan arak berada di tangannya Arak itu mencair kembali akan tetapi tetap tidak tumpah, kemudian diminumnya sekali tengguk Pak Tian Ong tertawa Bagus, terimalah secawan lagi dan kini ketika dia menuangkan arak dari guci itu ke dalam cawan Terdengar suara dan arak dalam cawan itu bergolak seperti mendidih, bahkan mengeluarkan uap Inilah Sien Kang panas dan demikian kuatnya Sien Kang itu sehingga arak dalam cawan pitir sampai mendidih Tian Li menerimanya pura-pura tidak tahu betapa cawan dan arak itu panas sekali Begitu cawan terpegang olehnya, arak itu terhenti mendidih dan ketika dia membalikan cawan Arak di dalamnya tidak tumpah seolah telah membeku menjadi es yang melekat pada cawan Dari keadaan panas mendidih arak berubah menjadi dingin membeku Kemudian Tian Li membalikan lagi cawan arak dan minum arak itu yang menjadi cair kembali seperti biasa Terima kasih, Kok Su, kata Tian Li dengan sikap sederhana, Pak Tian Ong Dor Hai terbelalak dan tersenyum Hebat, kepandaianmu hebat juga, orang muda Aku yakin sekarang bahwa engkau akan berhasil melaksanakan tugasmu yang berat Tentu saja pangeran tua menjadi gembira sekali Kalau Kok Su sudah memuji, berarti bahwa pemuda itu memang berilmu tinggi dan besar harapan cita-citanya akan terkabul Kalau pangeran Tenggisu yang dianggapnya paling berbahaya itu telah terbunuh Dan semua pangeran yang dikehendaki kematiannya sudah pula ditewaskan Maka selanjutnya persoalannya akan lebih mudah Dia sendiri lalu memberi selamat kepada Tian Li dengan secawan arak Dan setelah rapat pertemuan mengatur rencana siasat itu selesai Pertemuan dilanjutkan dengan pesta Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tian Li sudah berpamit kepada Liok Telomo Dan berkata, Suhu, tugas Teocu malam ini tidaklah mudah Karena itu pagi ini juga Teocu akan melakukan penyelidakan terhadap penjagaan di gedung pangeran Tenggisu Agar malam nanti tidak sampai menjadi gagal Tentu saja Liok Telomo setuju sekali dan demikianlah Tian Li lalu keluar dari istana pangeran tua dan berjalan-jalan berkeliaran di kota Raja Dia sengaja melakukan ini untuk melihat apakah ada yang membayanginya Setelah merasa yakin bahwa tidak ada yang membayanginya Dia lalu menyusup masuk ke dalam kuil tua di mana Lautek telah menantinya Di dalam ruangan kuil yang tersembunyi, Tian Li lalu bercakap-cakap dengan Lautek Dia menceritakan seluruh rencana siasat yang akan dijalankan oleh pangeran tua Dan minta Laiwatek mencatat nama semua pangeran yang terancam pembunuhan pada keesokan malamnya Juga tentang rencana Kok Su yang akan membunuh Kaisar Kalau usaha pembunuhan atas diri pangeran Tenggisu berhasil Lalu apa yang harus dilakukan oleh pangeran Tengtanya Lautek Terkejut bukan main mendengar laporar tentang rencana siasat yang amat jahat dari pangeran tua itu Kita belum dapat bertindak dan perlu bukti Karena itu, malam nanti aku akan menyusup ke dalam gedung pangeran Tenggisu Dan ketika aku keluar, kerahkan pasukan untuk menangkapku Akan tetapi membiarkan aku lolos lalu kabarkan bahwa pangeran Tenggisu terbunuh Dan sejak malam nanti, pangeran Tengg harus menyembunyikan diri Dan boleh menaruh sebuah peti mati untuk mengelabui orang Dengan demikian, tentu pangeran tua akan percaya Benar bahwa aku telah berhasil membunuh pangeran Tengg Dan rencana mereka tentu akan dilanjutkan Nah, ketika para orang Tengg'o itu menyerbu rumah para pangeran dan menteri itu Pasanglah perangkap sehingga mereka semua tertangkap Bukan itu saja, pada malam hari itu juga Ketika para orang Tengg'o menyerbu rumah para pangeran Kerahkan pasukan untuk mengepung istana pangeran tua Juga kerahkan pasukan menangkap Ban Ciyangkun dan Tung Ciyangkun Jangan memberi kesempatan kedua panglima itu menggerakkan anak buah mereka Juga semua komplotan yang telah kusebut nama nyata diharap dicatat benar-benar Dan besok malam dilakukan penangkapan secara serentak untuk menggagalkan semua rencana mereka Nah, sudahkah jelas, lau tuako sudah jawab lau pek dengan suara gemetar Wah, urusan ini demikian gawat membuat aku menjadi gugup Baiklah, ku ulangi semua keterangan Renu tadi untuk dilaporkan kepada pangeran Tengg Kalau-kalau ada yang ku rupakan